Faris diduga bakal lamar Natalie Holzer, sudah siapkan cincin. Sepertinya, hubungan antara Natalie Holzer dengan Faris akan berlanjut ke jenjang berikutnya, setelah Faris mendadak beli cincin untuk lamaran. Namun demikian, Faris belum secara terang-terangan menyebut jika ia akan lamaran dengan Natalie Holzer. Natalie Holzer pun mengaku tersipu saat diajak ukur cincin oleh pacar barunya, Faris utama, yang diduga untuk lamaran. Setelah berpisah dari Sule, Natalie Holzer memang dikabarkan dekat dengan sejumlah pria. Namun akhirnya Natalie Holzer kembali ke pelukan mantan kekasihnya dulu, Faris utama. Saling mengaku ingin menjalani hubungan serius, mereka santer dirumorkan akan segera naik ke pelaminan. Apalagi belum lama, Faris juga menyinggung soal lamaran ketika mengajak Natalie Holzer ke toko cincin. Rupanya pria yang berprofesi sebagai pengacara itu ingin mengetahui ukuran jari ex Sule agar bisa menemukan cincin yang pas. Sebelum diukur, Natalie Holzer menanyakan soal jari di tangan sebelah mana yang ingin diketahui ukurannya. Niatan Faris yang membawa Natalie Holzer ke toko cincin ternyata membuat perempuan 29 tahun ini penasaran. Bahkan dia juga terang-terangan mengaku tersipu dengan ajakan sang pengacara. Akan tetapi Faris enggan membocorkan rencananya ke mantan ibu tiri Rizky Febian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!